Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Dwi Rohani Kali ini saya mau berbagi resep dan cara membuat brownies kukus Oke kita langsung saja Saya jelaskan bahan-bahan yang digunakan Yang pertama adalah tepung terigu Kemudian ini ada coklat bubuk Kemudian mentega Ada gula pasir Ini coklat batang Jadi powder 7 butir telur Nah sekarang cara membuatnya ya Yang pertama Kita kecahkan telur-telurnya dulu Jadi ini ada 7 butir Tapi putihnya kita pakai cuma 5 saja Jadi powdernya 7 Yang pertama 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 Yang 트�resso ini saya pakai tuarannya lima ikuti bandingnya sekarang dengan ini saya ambil puningnya aja ukuran tuarannya yang saya pakai agak besar ya supaya bagi adanya jadi saya ambil puningnya ini saya ambil puning Sekarang kita masukkan Pulau pasirnya Ini 225 gram Untuk penjelasannya Ukurannya saya tuliskan di deskripsi Masukkan semua Satu Sampai kelembang Sampai cakut Sampai tidak ada busa lagi Supaya nanti gasnya lebih menutis Tapi kecepatan satu dulu Kurang lagi 1 atau 2 menit Setelah itu baru dinainkan secara Secara letak Sambil membutuhkan sama gunanya kita mixer Kita belakkan Caranya begini Ini kita panaskan dulu Masukkan ke teganya Ya jadi sambil giniin biar cepat menelek kalau sudah begini matikan aja kompornya terus masukin cokelat batangnya udah saya potong kecil-kecil langsung masukin aja semua nah jadi nanti hasilnya bagus kalau menteganya sampai mendidih itu minyaknya terlalu keluar nanti di hadonannya jadinya nggak bagus turun dia jadi bantet gitu kalau kayak gini nanti hasilnya bagus dia kental kalau menteganya mendidih kan jadinya cair banget dia ya kalau dicampur sama cokelat jadinya cair kayak air satu terus benar-benar keluar ini sambil ditinggal nengokin mixeran yang tadi ini juga nggak apa-apa ntar dia mereles sendiri kita tinggal ya kita cek mixeran yang ini jadi sudah kembang telur rame mulanya udah kaku saya mau nanti tepung sama baking powdernya di mixer aja lagi pelan biar tercampur rata tapi kalau diaduk pakai sepatulnya juga boleh ya terserah temen-temen di rumah maunya pakai mixer atau di sepatul aja bisa jadikan satu langsung di satu aja semua sama baking powdernya dapatkan kagetnya ini juga juga suka tampak kalau kita air ini ya ini putih lagi malus ini lebih kususnya aja serang sobat nasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang adonan yang tadi kita masukkan ke dalam loyang ukurannya terserah aja seleranya saya pakai yang ini 20 x 10 saya olasi mentega biar nanti gak lengket waktu udah mateng gampang dibaliknya sebenarnya ada sih cairan khusus yang buat salah disini ya supaya gak lengket bisa dibeli di pokokowi terdekat oke hari ini saya pakai mitega aja selamat menikmati saya gak tumpahkan semua hanya 1 per 4 dari loyang karena nanti setelah dikukus kurang lebih 5-10 menit mau saya taburin serez dulu baru nanti sisanya kita tumpahkan lagi semuanya setelah dikukusnya setelah dikukusnya sedikit aja oke kita masukkan ke dalam kukusat ya ini kurang lebih 10 menit ya masukkan masukkan ini mesesnya beserah mau meses apa aja ya selera dan juga banyaknya seberapa juga tergantung selera kalau saya sukanya agak banyak karena anak-anak suka memeses ini saya beli meses yang keluarin aja di toko kue oke dikukusnya saya sudah cuci tangan loh ya tanahnya sudah bersih ini sisa adonannya tumpahkan semuanya tumpahkan semuanya kita lagi bagi ya semuanya lagi oke oke jadi ini request semuanya saya anak-anak minta yang di loyang betuk lo yang yang kalau mau pakai loyang 20 kali 20 cukup 1 loyang aja udah selesai sih semuanya Seperti saya, pengennya hari ini yang kecil-kecil Jadi, setiapnya Ini dia hasilnya setelah dikukus selama kurang lebih 20 menit Ini kita potong ya Kelihatan ya, di tengahnya tadi mesas yang saya tampilkan Kalau anak-anak, setiapnya menikmatinya begini Disilang coklat leleh, terus dipatutin sama keju Masanya lebih nikmat Atau mau dimasukkan di kulkas Dibukukan sama es green Juga lebih nikmat Terserah kalian mau menikmatinya bagaimana Bisa jadi referensi untuk membuka kalian Selamat mencoba semua di rumah Sampai ketemu lagi di resep berikutnya Assalamualaikum Wr Wb